Hoasan Luntiam, pertikaian tokoh-tokoh perselatan Jilid 10 bagian 27, menghajar pencopet. Sebagai kerajaan yang berada di daerah selatan, yaitu Inlem, yang memiliki pemandangan yang sangat indah sekali, di samping suasana yang selalu sejuk dan nyaman, Tai Liyai merupakan kerajaan yang sangat terkenal. Walaupun kerjaan itu memiliki daerah yang tidak begitu luas, namun Toan Cheng, bisa mengatur rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Terlebih lagi di bawah pempinan Toan Cheng yang sangat bijaksana dan adil, maka rakyat semakin hidup aman dan tenteram. Setiap peristiwa penasaran yang dihadapi oleh rakyat kecil, boleh dilaporkan langsung kepada Toan Hongya dan akan dilayani dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, di Tai Liyai tidak ada pembesar negeri yang mempergunakan kekuasaannya dengan tindakan sewenang-wenang. Sedangkan rakyat negeri Tai Liyai juga hidup dengan tahu diri, tidak ada orang yang melakukan kejahatan, mereka telah hidup dengan rukun dan tidak melakukan perbuatan tercela, maka boleh dibilang kerajaan Tai Liyai yang kecil itu hidup aman dan sentosa. Memang orang dua di daratan Tionggoan juga telah banyak mendengar perihal keindahan negeri Tai Liyai, sehingga banyak yang bermaksud untuk pesiar ke sana. Tidaklah mengherankan jika Tai Liyai juga kebanjiran pengunjung dua yang hendak menikmati keindahan negeri tersebut, yang mendatangkan penghasilan tidak sedikit untuk kerajaan itu. Dari banyaknya pengunjung negara lain yang berdatangan ke Tai Liyai, maka rakyat Tai Liyai bisa hidup dengan makmur dan tenteram, karena banyak sekali yang memiliki pekerjaan untuk membuat kerajinan tangan yang dijual kepada para pengunjung negeri Tai Liyai itu. Pagi itu, di waktu udara pagi yang sejuk masih menyelimuti Tai Liyai, di sebuah jalan raya yang cukup besar, tampak berjalan dua orang pria, yang seorang adalah seorang pemuda yang bertubuh sehat dan berparas tampan, dengan kulit yang kutih bersih, selalu memperlihatkan sikap priang dan berseri dua. Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang laki dua setengah baya yang cukup lanjut usianya lapun mengenakan pakaian yang agak aneh, hanya terbuat dari kulit binatang buas, sebagian tubuhnya juga terbuka. Maka telah memasuki Tai Liyai sambil menikmati keindahan alam yang terdapat di negeri tersebut. Di saat itu, mereka tidak hentinya memuji akan keindahan panorama dari negeri selatan tersebut. Kedua orang laki dua itu tidak lain dari Luliang Chuan dan Oe Ye Hyok Su. Mereka yang tidak tahu harus pergi kemana dan tidak memiliki tujuan, akhirnya telah melakukan perjalanan kemana saja dibawa oleh kaki mereka, dan akhirnya mereka telah tiba di negeri Tai Liyai. Banyak penduduk Tai Liyai yang heran melihat kera berpakaian Luliang Chuan, tetapi mereka tidak usil dan menyambut kedua tamu asing di negeri mereka dengan anggukan ramah dan senyum bersahabat. Luliang Chuan yang biasanya mempunyai tabiat aneh dan berangasan, jadi kuncup nyalinya menerima sikap yang sopan dan ramah di negeri Tai Liyai ini. Suatu waktu Luliang Chuan bergumam pada Oe Ye Hyok Su, hem, mereka semuanya tampak sopan dan ramah tamah. Aku jadi malu dengan kera berpakaian ku seperti ini. Oe Ye Hyok Su tertawa mendengar perkataan Luliang Chuan, dalam perjalanan Oe Ye Hyok Su melihat Luliang Chuan memiliki tabiat yang baik, walaupun memang sering membawa sikap yang ugal duaan, siapa yang minta engkau tidak mengganti pakaian? Bukankah aku telah menganjurkan lebih baik engkau mengganti pakaian dengan baju biasa saja, tetapi engkau keras kepala dan menyukai pakaian yang memancarkan bau yang tidak sedap itu. Sekarang di saat kita tiba di tempat orang dua tersebut seperti penduduk tempat ini, engkau sendiri yang jadi canggung dan malu, Luliang Chuan menyeringai, tetapi ia menyahuti, tetapi mereka telah menyambut kedatangan kita dengan senyum dan anggukan kepala, tanpa memperlihatkan bahwa mereka merasa heran oleh pakaian ku seperti ini, rupanya mereka bisa menghargai hak seseorang, yang terserah mau mengenakan pakaian bagaimana bentuknya, asalkan tidak mengganggu ketentraman mereka. Betul tidak begitu Oey Yee Yoksu tersenyum, ia mengangguk dan berkata, benar, tetapi kita juga harus dapat menyesuaikan diri dengan berpakaian yang pantas, tidak asal jadi sembarangan saja. Hem, engkau seperti tua bangka yang hendak menasehati seorang anak kecil saja, kata Luliang Chuan Samiei tertawa. Sedangkan Oey Yee Yoksu pun ikut tertawa. Bukan memberikan nasihat, hanya memberikan saran, kata Oey Yee Yoksu. Baiklah, jika nanti kita bertemu dengan penjual pakaian, aku akan membeli seperangkat pakaian, jangan sampai engkau ngocahkan terus, bagus seru Oey Yee Yoksu. Jika memang lociampuah hendak mengganti pakaianmu yang agak aneh itu dengan pakaian yang wajar, itu memang baik sekali, sehingga kita tidak akan mendatangkan perhatian yang terlalu besar dari orang dua yang berjumpa dengan kita Luliang Chuan tertawa lagi. Kau ini, si muda yang cerwet, jika kita menjadi perhatian orang, itu namanya bagus sekali, karena kita akan menjadi orang terkenal tetapi lociampuah harus ingat, kata Oey Yee Yoksu lagi. Jika kita terkenal dengan keadaan yang kurang enak, tentu akan menyebabkan kita sendiri kurang begitu tenang, karena kita hanya akan menjadi sasaran dari sindiran dan cemlohan orang lain. Jika kita marah, memang sesungguhnya kita ini berpakaian tidak baik, jelas kita tidak boleh marah pada orang yang menyindir kita, bukankah memang kita berpakaian dengan Carrie yang kurang begitu pantas Luliang Chuan tidak tertawa lagi, ia pun tidak menyahutinya. Untuk sejenak lamanya ia berdiam diri, sampai akhirnya ia bilang juga, Engkau benar, Sudahlah, kita tidak perlu memperdebatkan soal itu setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan kemudian tiba di jantung kota, di tengah-tengah pasar yang sangat ramai. Oey Yee Yoksu telah menunjuk ke sebuah kota, katanya, di sana dijual bermacam dua pakaian, kita bisa membelinya pakaian untuk lociampuahem, engkau saja yang pergi ke sana membelikan pakaian untukku, jika aku yang pergi ke sana, tentu pemilik pakaian itu akan cerwet bicara mengenai pakaian ku yang kupakai ini, Oey Yee Yoksu tahu bahwa Luliang Chuan merasa malu, maka ia tidak membantahnya dan telah pergi menghampiri toko pakaian itu untuk membeli seperangkat pakaian buat Luliang Chuan. Setelah berganti pakaian, Luliang Chuan tampak lebih gagah, dan yang terutama ia tidak akan menarik perhatian orang-orang yang bertemu dengannya. Pakaian kulit binatang buasnya telah disimpan dalam buntalannya. Mereka pun menikmati keramaian yang ada di kota Thailia itu Tiba-tiba Luliang Chuan melihat sesuatu, ia mencubit tangan Oey Yee Yoksu, kau lihat, orang itu ingin mencopet korbannya bisik Luliang Chuan. Oey Yee Yoksu memandang seseorang yang ditunjuk oleh Luliang Chuan. Dilihatnya seorang lelaki berusia 40 tahun tengah beraksi mencopet saku seorang wanita, gerakannya begitu cepat. Tetapi disebabkan Oey Yee Yoksu dan Luliang Chuan memang memiliki mati yang tajam dalam melatih senjata rahasia, maka mereka bisa melihat dengan teliti apa yang terjadi di sekitar mereka. Oey Yee Yoksu bekerja cepat. Sebelum copet itu sempat berlalu, ia menjejakan kakinya, tubuhnya dengan cepat telah mencelat mendekati pencopet itu, yang tangan kanannya tetah dicetalnya, dan kemudian menarik jatuh pencopet itu. Lelaki yang jadi pencopet itu tanpa bisa menahan keseimbangan tubuhnya, telah terjerunuk mencium tanah, ia berteriak-teriak memaki Oey Yee Yoksu. Oey Yee Yoksu berdiri tenang di tempatnya. Banyak orang-orang yang segera berkerumun. Untuk menyaksikan peristiwa itu. Hem, engkau rupanya memang telah biasa jadi pencopet, ia tanda seru kata Oey Yee Yoksu dengan suara yang tawar. Pencopet itu telah melompat berdiri, ia mementang kedua matanya lebar dua, malah ia membentak. Bocah ingusan, jangan sembarangan engkau menuduh orang, tahukah engkau, jika engkau bicara sembarangan mulut bisa dirobek galak sekali sikap orang itu, tetapi Oey Yee Yoksu tidak juri, ia berdiri di tempatnya. Malah sambil tertawa J. Oey Yee Yoksu telah berkata, cepat kau keluarkan hasil copetanmu itu dan serahkan kembali pada nyonya itu sambil berkata begitu, Oey Yee Yoksu telah menunjuk kepada wanita yang tadi menjadi mangsa pencopet ini. Keruan saja wanita itu yang semula tertarik menyaksikan keramaian, jadi berubah pucat wajahnya. Ia merogoh sakunya, dan seketika ia telah berteriak, ah, celaka. Aku telah kena di copet tetapi pencopet itu rupanya tabah sekali, ia bukannya memperlihatkan perasaan takut, malah telah berkata dengan suara yang bengis, engkau jangan bicara sembarangan. Engkau sendiri yang mungkin mencopet nyonya itu, lalu sekarang engkau hendak menimpahkan kesalahanmu itu kepadaku, namun tangan kanan Oey Yee Yoksu telah bergerak cepat sekali. Plak muka. Pencopet. Itu telah kena ditempiling. Tempilingan yang dilakukan Oey Yee Yoksu bukan tempilingan biasa, karena pada telapak tangannya itu mengandung kekuatan tenaga luekang, maka tidak ampun lagi orang itu mengeluarkan jerit kesakitan dan tubuhnya berputar akan rubuh terguling di tanah. Untung saja pencopet itu telah cepat dua berusaha mengendalikan tubuhnya, sehingga tidak sampai mencium tanah lagi. Waktu itu Oey Yee Yoksu telah berkata lagi, Apakah engkau masih tidak mau mengakui perbuatanmu itu dan menyerahkan kembali hasil copetanmu itu pada pemiliknya orang tersebut? Rupanya telah jadi nekat. Dengan mengeluarkan suara terangan. Ia telah melompat menubruk Oey Yee Yoksu. Lalu melihat Oey Yee Yoksu berusia masih muda, paling tidak baru 20 tahun, maka ia menduga tentunya pemuda ini tidak berarti apa-apa baginya. Ia melakukan pukulan serentak dengan memergunakan kedua tangannya sekaligus. Tetapi Oey Yee Yoksu melihat orang telah melancarkan serangan, dia memperdengarkan suara tertawa dingin, kedua tangannya disilangkan seperti gunting, dan sekali dia menjepit tangan orang itu, si pencopet itu menjerit kesakitan dan kerak tulang tangan kanan pencopet itu telah kena dipatahkannya, sampai ia menjerit keras sekali dan ngeraung dua. Oey Yee Yoksu juga tidak bertindak hanya sampai di situ saja. Dengan kecepatan yang sulit dilihat, tampak Oey Yee Yoksu telah menggerakkan tangan kanannya, maka muka pencopet itu telah kena ditempilingnya dengan keras, tubuh orang itu berputar dan jatuh terjelembat di tanah, dengan hidung yang berdarah dan gigi yang copet dua. Jika engkau tidak hendak menyerahkan kembali hasil copetanmu itu, maka aku akan menyiksa engkau lebih keras lagi sampai engkau mengakui perbuatanmu itu. Pencopet itu rupanya jadi ketakutan, ia telah berkata dengan suara tergagap, aku akan kembalikan, aku akan kembalikan, jangan menyakiti aku lagi. Kemudian tangan kanannya telah merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah tas kecil, diberikan kepada wanita yang jadi korban kecopetan itu. Wanita itu telah cepat dua menyambutnya, karena ia mengenali tas itu adalah miliknya, ia pun telah memeriksa isinya, belum berkurang suatu apapun juga. Pencopet itu setelah menyerahkan tas copetannya itu telah mementang kakinya untuk berlalu. Tetapi O.E.Y.Yoksu bekerja cepat, ia telah menyambar tangan pencopet itu dan membantinya dengan keras, sehingga pencopet itu teradu dua, karena ia merasakan pinggulnya sakit luar biasa. Jika kelak engkau berani melakukan pencopetan lagi dan kebetulan aku melihatnya, hem, waktu itu aku bukan hanya mematahkan tulang tanganmu, tetapi kakimu juga akan kupatahkan, ancam O.E.Yoksu. Tanpa berani menyahuti, pencopet itu dengan menahan perasaan sakit, telah merangkak bangun dan cepat dua meninggalkan tempat itu. Wanita yang nyaris kecopetan itu, telah menyatakan terima kasihnya kepada O.E.Y.Yoksu. Tetapi O.E.Y.Yoksu tidak mau menerima penghormatan wanita itu, ia telah pergi meninggalkan keramaian tersebut bersama Luliang Chuan. Bengis sekali kau turun tangan memberikan ganjaran kepada pencopet itu kata Luliang Chuan pada O.E.Y.Yoksu. Hem, itu untung aku hanya mematahkan lengannya saja, seharusnya aku mesti mematahkan juga kedua kakinya. Masih bagus ia mau menyerahkan kembali hasil copetannya itu Luliang Chuan tertawa. Bagus katanya dengan demikian pencopet itu tentu akan kapok dan tidak berani melakukan pencopetan lagi mudah duaan saja begitu sahut O.E.Y.Yoksu. Pemuda ini memang paling benci perbuatan rendah seperti itu, maka waktu turun tangan ia tidak bertindak tanggung-tanggung dan telah mematahkan tulang lengan pencopet itu, agar kelak nanti ia tidak bisa melakukan pekerjaan rendah itu, setidaknya, jika lengan pencopet itu sembuh, tentu tangannya tidak bisa bergerak segesit semula. Begitulah, Luliang Chuan dan O.E.Y.Yoksu telah berkeliling kota Tailye. Mereka akhirnya mengambil sebuah rumah penginapan untuk bermalam. Tetapi menjelang tengah malam, di depan rumah penginapan terdengar suara ribut dua. Luliang Chuan dan O.E.Y.Yoksu memang telah mendengar suara ribut dua itu, tetapi mereka tidak tahu entah apa yang telah terjadi. Sampai akhirnya ada seorang pelayan yang mengetuk pintu kamar mereka, mereka dicari oleh beberapa orang yang dan ganas galak. Luliang Chuan dan O.E.Y.Yoksu jadi saling pandang waktu mendengar keterangan pelayan itu. Mereka tidak tahu entah siapa yang mencari mereka. Bukankah mereka baru saja tiba di tempat ini dan mereka tidak memiliki sahabat? Tentunya orang dua yang mencarinya itu adalah orang yang bukan sahabat. Malah O.E.Y.Yoksu telah mengemukakan pikirannya pada Luliang Chuan, atau kawan duanya pencopet itu yang tadi kuhajar Luliang Chuan tertawa. Kita lihat saja nanti tentu nanti juga kita akan mengetahuinya menyahuti Luliang Chuan. Dengan tenang kedua orang ini telah turun dari undakan tangga dan menuju ke pintu luar dari rumah penginapan itu, yang masih juga terdengar suara ribut dua, bentakan dua galak dan bengis. O.E.Y.Yoksu dan Luliang Chuan segera melihat sepuluh orang lelaki bertubuh tinggi besar dan tampaknya memiliki tenaga yang kuat tengah berdiri membentak-bentak dua orang pelayan, yang tampaknya ketakutan sekali. Siapa yang mencari aku tanya O.E.Y.Yoksu dengan suara yang nyaring. Kesepuluh orang itu jadi menutup mulut, lenyap keributan itu, dan semua pria yang bermuka bengis dan bertubuh tegap itu memandang ke arah O.E.Y.Yoksu dan Luliang Chuan dengan wajah yang bengis. Siapa yang telah melukai mematahkan lengan kawan kami tadi pagi tegur salah seorang di antara mereka dengan suara yang galak? O.E.Yok Sen tertawa. Pencokpet yang tadi pagi tanya O.E.Y.Yoksu. Orang itu mengawasi mendulik, katanya, Engkau jangan kurang ajar. Jawab pertanyaanku, Siapa yang telah mematahkan lengan kawan kami tadi pagi? Tentunya engkau, bukan? Kawan kami itu mengatakan yang mencelakainya itu adalah seorang pemuda berusia 20-an tahun O.E.Yoksu mengangguk. Benar, memang aku. Lalu apa yang kalian kehendaki tanyanya? Kami juga ingin mematahkan kedua tanganmu dan kedua kakinu sahutu lelaki itu, Cepat kau keluar, untuk melakukan perhitungan tetapi O.E.Y.Yoksu telah tertawa mengejek. Apakah kalian tidak khawatir akan mengalami nasib seperti kawanmu itu? Tanya O.E.Y.Yoksu. Hemen, pemuda kurang ajar dan sombong kata orang itu tambah marah. Cepat keluar, jangan sampai kami yang memaksa kau untuk keluar. Lalu yang cuan tertawa, keluarlah, mengapa engkau seperti mengulur waktu menghadapi manusia seperti di akata Lalu yang cuan? O.E.Y.Yoksu tertawa lagi. Hem, jika memang demikian halnya, tentu kalian juga perlu dihajar tanda seru dan setelah berkata begitu, O.E.Y.Yoksu melangkah dengan tenang. Orang dua yang masing dua memiliki tubuh yang tegap dan kuat itu, telah memandangi O.E.Y.Yoksu dengan sikap bernafsu sekali untuk menyerbu melancarkan serangan. Namun O.E.Y.Yoksu sama sekali seperti tidak memperdulikan mereka, ia melangkah dengan tenang dan juga saat itu O.E.Y.Yoksu telah melirik sambil berkata, jangan menyesal jika kalian mengalami nasib seperti kawan muta di rupanya orang yang menjadi pemimpin dari kesepuluh orang tersebut sudah tidak bisa menahan diri, ia telah mengeluarkan seruan nyaring, dan tubuhnya melompat akan mencekik leher O.E.Y.Yoksu yang tengah berjalan tidak jauh, dari tempatnya berada, kedua tangannya telah diulurkannya untuk mencekik leher O.E.Y.Yoksu. Dengan tenang O.E.Y.Yoksu mengebutkan lengan bajunya. Seketika itu juga tubuh orang itu telah terpental dan melambung seperti bola, lalu terbanting di atas tanah dengan keras. Orang itu mengeluarkan jeritan kesakitan. Luliang Chuan hanya berdiri menyaksikan saja. Kesembilan orang yang dirubuhkan O.E.Y.Yoksu itu tidak membuang waktu lagi, mereka telah menjejakan kakinya meloncat untuk melancarkan serangan kepada O.E.Y.Yoksu dengan kera mengeroyok. Tetapi O.E.Y.Yoksu tidak memperlihatkan perasaan jeri, ia telah berkata dengan suara yang tawar, kalian mencaci penyakit sendiri dan sepasang tangan O.E.Y.Yoksu telah bergerak dua dengan cepat. Gerakan yang dilakukan oleh O.E.Y.Yoksu bukan gerakan sembarangan, karena setiap kali menggerakan tangannya itu O.E.Y.Yoksu juga menyalurkan tenaga lekangnya. Maka setiap kali ada salah seorang di antara pengeroyoknya itu berada dekat padanya tubuh orang itu telah terpental keras kena sampokan tangan O.E.Y.Yoksu, orang itu tentu terpental sambil mengeluarkan jerit kesakitan. Namun orang dua itu sangat bandel, mereka telah bangun dan bermaksud melakukan pengeroyokan lagi. O.E.Y.Yoksu yang khawatir kalau pertempuran terjadi di penginapan itu, akan merusak barang dua yang berada itu, maka dengan gerakan yang ringan dia melompat keluar rumah penginapan. Mari, mari, kalian akanku beri hadiah satu orang yang lima kali tempilingan, dan kata O.E.Y.Yoksu sambil tertawa. Sedangkan ke sepuluh orang itu, yang rupanya sekarang telah mengetahui bahwa O.E.Y.Yoksu bukan pemuda sembarangan, tidak berani ceroboh dalam melancarkan serangannya. Dua orang di antara mereka, dengan hati-hati melancarkan pukulan, menyusul dua orang lagi kawan mereka melancarkan serangan berikutnya. Begitulah, O.E.Y.Yoksu menerima empat serangan sekaligus. Tetapi dengan mudah O.E.Y.Yoksu membuat keempat orang itu jatuh terpelanting tunggang-langgang. Di saat itu, enam orang lawan O.E.Y.Yoksu telah mengeluarkan suara seruan sambil meluruk melancarkan serangan. Mereka semuanya adalah manusia-manusia kasar, yang mengandalkan kekuatan tenaga kasar mereka. Melihat terjangan orang-orang itu, O.E.Y.Yoksu tertawa lagi mengejek lawan-lawannya. Kemudian dengan gerakan yang lincah sekali ia telah bergerak ke sana kemari. Cepat bukan main kedua tangannya telah bergerak ke sana kemari melancarkan serangan. Tubuh keenam orang itu telah berhasil. Dibuat terpental bergulingan di tanah. Begitu kesepuluh orang tersebut dapat bangun kembali, mereka tidak berani segera melancarkan serangan. Pemuda jahat, ilmu siluman apa yang kau pergunakan tegur orang yang menjadi pemimpin dari kesepuluh orang tersebut? Ilmu siluman? Hem, aku tidak memiliki ilmu siluman. Aku hanya memiliki ilmu untuk menghajar pencopet mendengar rejekan yang diberikan O.E.Y.Yoksu, mereka jadi gusar lagi. Dengan serentak mereka mengeluarkan seruan dan menyerang O.E.Y.Yoksu lagi. Diserang sekaligus dengan terjangan kesepuluh orang itu, O.E.Y.Yoksu berlaku agak hati-hati. Kesepuluh orang itu adalah manusia dua kasar dan memiliki tenaga seperti seekor kerbau. Walaupun menang O.E.Y.Yoksu tidak memandang sebelah matuk kepada mereka, tetapi jumlah mereka yang bersepuluh itu tentu saja telah membuat O.E.Y.Yoksu harus berhati dua juga. Ketika melihat ketiga orang yang melancarkan serangan paling dekat dengannya, Latiyah mengibas dengan sampokan kedua tangan seketika terdengar suara pelok beberapa kali, disusul dengan teriakan kesakitan dari orang-orang itu. Seketika itu juga tubuh mereka telah terpental keras. Sisanya tidak berani terlalu mendesak, mereka hanya mengurung O.E.Y.Yoksu saja. Tetapi waktu itu O.E.Y.Yoksu telah habis sabar, ia berpikir jika memang tidak menurunkan ganjaran yang cukup keras, tentu ia akan diganggu terus-menerus oleh kesepuluh orang ini. Dengan mengeluarkan suara siulan panjang tubuh O.E.Y.Yoksu telah melompat dengan gesit, tahu dua tangannya bekerja menempiling terus-menerus kesepuluh lawannya itu, mukanya telah kena dihajar berulang kali. Kemudian O.E.Y.Yoksu mencengkeram punggung lawannya yang menjadi pemimpin itu. Engkau masih berani membuat kerusuhan atau tidak tanyanya bengis. Jika memang engkau masih ingin memimpin orang duamu melakukan kejahatan, hem, aku akan turun tangan tidak ke palang tanggung tanda seru sambil berkata begitu. O.E.Y.Yoksu telah memijit jalan darah pacyai hiat orang itu, seketika itu juga orang tersebut yang memiliki potongan tubuh sangat besar dan kuat, merasakan di sekujir tubuhnya sakit-sakit seperti disayat pisau, maka ia menjerit-jerit, ampun, ampun, jangan menyiksa aku kata orang tersebut. Tetapi O.E.Y.Yoksu tidak memperdulikannya, ia terus nemijit jalan darah orang itu. Keruan saja kawan-kawan orang tersebut, yang mendengar kawan mereka merintih kesakitan dan minta dua ampun, jadi tidak berani maju lagi, dan hanya berdiri dan mengawasi saja. O.E.Y.Yoksu telah mengerahkan sedikit tenaganya, ia mengangkat tubuh orang itu yang dibantingnya ke atas tanah. Seketika orang tersebut menjerit kesakitan dan ketika bangun berdiri, tanpa berani menoleh kepada O.E.Y.Yoksu, dia mengajak kawan-kawannya untuk berlalu. O.E.Y.Yoksu tidak menahan mereka, dia hanya mengeluarkan suara tertawa mengejek. Waktu terjadi keributan itu, di rumah penginapan tersebut telah berkumpul cukup banyak orang yang ingin menyaksikan keramaian. Pelayan rumah penginapan itu pun telah bisik-bisik memuji pemuda yang tangguh ini, namun O.E.Y.Yoksu dan Luliang Cuan tak memperdulikan mereka, keduanya telah kembali ke kamar mereka, untuk tidur dengan nyenyak. Bagian 28, menjalin sebuah persahabatan. Keesokan paginya, O.E.Y.Yoksu dan Luliang Cuan bermaksud akan melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi waktu itu, di rumah penginapan tersebut telah datang seorang pemuda berusia 20 tahun lebih, sikapnya gagah, memakai baju lebar, sehingga tampaknya ia merupakan putra bangsawan. Kepada seorang pelayan ia menanyakan perihal O.E.Y.Yoksu dan Luliang Cuan. Kebetulah saat si pelayan tengah menceritakan pertempuran yang terjadi tadi malam, antara O.E.Y.Yoksu dengan para pencopet itu, O.E.Y.Yoksu dan Luliang Cuan tengah menuruni undakan anak tangga, sehingga pelayan itu jadi berhenti bercerita. Sedangkan si pemuda yang tampak agung sikapnya itu, telah menghampiri O.E.Y.Yoksu dan merangkapkan kedua tangannya, ia memberi hormat kepada O.E.Y.Yoksu dan Luliang Cuan bergantian. Siawte telah mendengar kehebatan Kiehiap, orang gagah, yang telah memberikan hajaran kepada para pencopet itu katanya dengan ramah. Maka Siawte telah sengaja datang kemari menemui Kiehiap berdua untuk mengikat tali persahabatan O.E.Y.Y.Yoksu dan Luliang Cuan memandang curiga pada pemuda ini, karena mereka menduga pemuda ini tentunya orangnya pencopet-pencopet itu, atau juga pimpinannya. Maka O.E.Y.Yoksu berlaku waspada, ia melihat pemuda itu seperti memiliki ilmu yang tinggi, gerak-geriknya begitu tenang dan agung, matanya memancarkan sinar yang tajam sekali, menandakan tenaga lekangnya telah tinggi. Siawte Tuan Cheng ingin berkenalan dan mengikat tali persahabaran dengan Siawhe mau menerimanya atau tidak tanya pemuda itu, yang tidak lain dari Tuan Cheng. Tuan Hong-nya ini seperti biasa memang telah memberikan tugas pada kelima belas orang Siawhe Istana untuk mengawasi orang dua asing yang datang berkunjung ke Thai Lie, kalau dua di antara mereka terdapat yang berilmu tinggi. Mengenai perihal peristiwa Oey Ye Hyok Su menghajar pencopet dan menghadapi sepuluh kawan pencopet itu, cepat sekali telah sampai di pelinga Toan Cheng Maka pagi ini, dengan menyamar berpakaian biasa, Toan Cheng telah menemui kedua orang itu, untuk diajak mengikat petali persahabatan Dan bolehkah aku mengetahui nama Gie Hyak berdua yang mulia Oe Ye Hyok Su ragu-ragu, tetapi Lu Liang Chuan telah tertawa, katanya, aku si Lu dan bernama Liang Chuan, dan ini kawan kecilku bernama Oe Ye Hyok Su, dia si Oe Ye apakah Gie Oe Ye berdua tidak keberatan jika aku mengundang kalian untuk makan dua tanda tanya-tanya atau anceng lagi. Oe Ye Hyok Su masih ragu-ragu, tetapi Lu Liang Chuan telah menyahutinya, diundang makan siapa yang mau menolak katanya. Toan Cheng Girang, ia telah memanggil pelayan dan memesan satu meja untuk perjamuan, lengkap dengan makanan-makanan yang lezat. Waktu mereka tengah bersantap, Oe Ye Hyok Su sering mengawasi sahabat baru inilah akhirnya tidak bisa menahan perasaan ingin tahunya. Ia telah bertanya, siapakah sebetulnya engkau, sahabat? Apakah engkau sahabatnya orang-orang yang semalam mengeroyoku Toan Hongya telah tersenyum, sikapnya sabar sekali. Sama sekali aku tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka, aku hanya mendengar kehebatan Gie Oe Ye Hyok berdua, maka bermaksud mengikat petali persahabatan, dan untung saja Gie Oe Ye Hyok berdua tidak keberatan. Tentu orang dua Thailia akan berterima kasih sekali kepada Gie Hyap yang telah menumpas kejahatan, sebetulnya di Thailia ini aman, namun entah bagaimana akhir-akhir ini bisa juga muncul orang dua tidak benar, seperti pencopet dua itu, mereka tentunya orang asing yang hanya melancong kemari saja. Oe Ye Hyok Su tersenyum, tetapi baru saja ia ingin berkata, Lu Liang Cuan telah bilang, di mana saja sama, katanya. Tidak di Thailia ini ataupun di daerah Tionggoan, orang jahat selalu terdapat di mana saja apa yang dikatakan oleh kau itu memang benar, sahabat, kata Toan Cheng. Senang sekali aku bisa bersahabat dengan kalian orang dua yang memiliki kepandayan luas kami hanya orang kelana yang tidak memiliki rumah dan tempat tinggal, kami pun manusia dua kasar yang hanya mengerti sedikit ilmu silat, di mana kami hidup hanya mengembara dari kota yang satu ke kota yang saptunya lagi Toan Cheng tertawa. Justru sejak kecil Xiao Wu telah selalu senang mempelajari silat, maka dari itu Xiao Wu memang ingin meminta petunjuk-petunjuk kalian untuk bertukar pikiran dalam membicarakan ilmu silat. Osey Yoko Su mengawasi Toan Cheng sejenak lamanya, kemudian baru berkata, Jika memang hanya ingin merundingkan ilmu silat, kami tidak berani, karena kami memiliki kepandayan rendah, malah mungkin kami mungkin yang harus menerima petunjuk-petunjuk dari kau sahabat tetapi Toan Cheng telah tertawa sabar. Terima kasih atas pujian yang diberikan olehmu sahabat. Saudara Oeyye, engkau kulihat memang memiliki kepadaian silat yang tinggi, dan kalian berdua datang dari daratan Tionggoan Maka bolahkah aku mendengar sedikit cerita kalian mengenai keadaan di daratan Tionggoan, agar pengalaman Xiaota menjadi bertambah Senang sekali jika aku bisa mendengar cerita keadaan di daratan Tionggoan, khususnya mengenai orang dua persilatan Tanda Seru Oeyye Yoksu yang baru saja meninggalkan Toho Atsu mana memiliki pengalaman yang luas mengenai rimba persilatan di daratan Tionggoan Memang gurunya sering menceritakan perihal keadaan dunia persilatan di daratan Tionggoan, tetapi cerita itu hanya sarinya belaka Tetapi Lu Liang Chuan yang memang telah berpengalaman, segera mewakili Oeyye Yoksu, ia menceritakan keadaan dunia persilatan di daratan Tionggoan Tampaknya Toan Cheng mendengarkan dengan penuh perhatian dan serius sekali Di waktu itu, Oeyye Yoksu melihat bahwa Toan Cheng memang bersungguh dua ingin mendengarkan cerita perihal keadaan rimba persilatan Oeyye Yoksu juga telah melihatnya bahwa Toan Cheng bukan seorang pemuda yang sembarangan Ia tentu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, kepandayan yang tidak boleh dipandang remeh Sinar matanya yang memancar sangat tajam, menunjukkan bahwa Toan Cheng memiliki sinkang yang tidak berada di bawahnya Karena penasaran dan ingin mengetahui sampai di mana tingginya kepandayan Toan Cheng, Oeyye Yoksu telah sengaja menuangkan secawan arak yang diangsurkan kepada Toan Cheng mempergunakan kedua tangannya Silahkan Toan Sieheng meminum arak ini untuk menghormati persahabatan kita, kata Oeyye Yoksu Toan Cheng cepat dua berdiri dan mengulurkan kedua tangannya menerima cawan arak itu Tetapi ketika kedua tangan Toan Cheng memegang cawan itu, ia jadi terkejut Karena ia merasakan dari kesepuluh jari tangan Oeyye Yoksu yang memegang cawan itu seperti mengeluarkan serangkum angin yang menyerang dirinya kuat cekali Namun sebagai raja yang memiliki kepandayan tinggi, Toan Cheng tidak menjadi gugup Segera ia sadar bahwa Oeyye Yoksu ingin mengujinya Maka Toan Cheng telah menyalurkan kekuatan pada kesepuluh jari tangannya Sinkangnya telah tersalurkan cepat, dan dengan mudah ia memunahkan tenaga terjangan Oeyye Yoksu Kemudian sambil membawa sikap seperti tidak terjadi sesuat apapun juga, Toan Cheng telah menerima cawan arak itu sambil katanya Terima kasih Oeyye Yoksu terkejut Ia melengak kaget karena tenaga serangannya yang mempergunakan lewekang sangat kuat itu tidak memberikan hasil Bahkan dilihatnya Toan Cheng telah meneguk arak itu dengan sikap yang tenang Tenaga serangan Oeyye Yoksu seperti lenyap tidak meninggalkan bekas Luliang Cuan yang diam dua mengawasi, mengetahui Oeyye Yoksu telah gagal menguji orang si Toan itu Maka hati Luliang Cuan juga jadi tertarik Ternyata ia pemuda yang luar biasa, memiliki kepandayan yang tinggi pikir Luliang Cuan Biar aku mencobanya juga dan setelah berpikir begitu, Luliang Cuan berdiri dari duduknya Dia pun telah menuang satu cawan arak lagi, kemudian dibawa ke dekat Toan Cheng Aku pun ingin memberi penghormatan terhadap persahabatan kita, katanya Seperti tadi Toan Cheng telah menyambuti cawan arak itu Tetapi tadi merupakan pelajaran buatnya, maka ia telah bersiap sedia Benar saja, ia merasakan betapa dari kedua tangan Luliang Cuan mengalir keluar suatu kekuatan tenaga Luliang Cuan yang tidak tampak Toan Cheng kaget, karena tenaga itu jauh lebih kuat dari tenaga yang dilancarkan tadi oleh Oeyye Yoksu Malah tenaga yang menerjangnya itu bergelombang, sehingga membuat Toan Cheng jadi kagum Tenaga itu bergelombang, jika Toan Cheng melawan dengan kekerasan, tentu dirinya akan terjerembak Sebab tenaga itu seperti lenyap dan seperti itu ada, bergelombang tidak hentinya Namun Toan Cheng tidak kehabisan akal, dengan cepat ia telah mempergunakan ilmu Sinkang yang paling tinggi Yaitu yang kosong menjadi ada dan yang ada menjadi kosong, yaitu ilmu Sinkang dari kalangan lunak Begitu tenaga Luliang Cuan menerima pahlawan seperti ini, dia jadi membentur tempat yang kosong Tetapi berisi kekerasan, maka tenaga serangan Luliang Cuan jatuh di tempat kosong dan lenyap Muka Luliang Cuan jadi berubah ketika merasakan tenaganya yang itu seperti lenyap Sebagai seorang tokoh sakti yang memiliki kepandayan tinggi, ia penasaran Karena mustahil seorang pemuda seperti Toan Cheng bisa menghadapi ilmunya itu Maka belum lagi Toan Cheng menyambuti arak itu dan cawan belum berpindah tangan Luliang Cuan telah menyalurkan lagi kekuatannya Kali ini ia menyalurkan tenaga serangan berbentuk im, yang hawanya dingin sekali Toan Cheng kembali terkejut Tenaga serangan itu telah menerjang dengan cepat Sehingga memaksa Toan Cheng harus berusaha memberikan perlawanan untuk membendung tenaga lawannya Tepat bersamaan dengan itu, justru tenaga Luliang Cuan seperti lenyap Dan berganti dengan datangnya tenaga serangan yang bersifat yang panas Di mana udara di sekitar Toan Cheng jadi panas Toan Hongya kaget bukan main Jarang sekali orang bisa memergunakan tenaga im dan yang dengan berbareng Karena dengan kera demikian orang harus benar-benar mahir menguasai dua macam kekuatan yang berlainan sifat itu Sebab tanpa kemahiran tentu malah akan mencelakai diri sendiri Senjata makan Tuan Tenaga LM adalah tenaga yang bersifat lunak dingin Sedangkan tenaga yang adalah tenaga yang memiliki sifat keras panas Maka dari itu Luliang Cuan bisa melancarkan serangan seperti itu dengan waktu yang singkat Dan kedua macam tenaga serangan yang berlainan sifatnya itu telah bisa dipergunakannya berbareng Membuat Toan Cheng kagum bukan main Namun Toan Cheng tidak berani berlaku ayal dengan menggerakkan tangan kanannya menyilang Ia telah menyambuti cawan itu Kemudian ia memiringkan sedikit tubuhnya Sehingga kedua macam gelombang tenaga serangan Luliang Cuan telah berhasil dipunahkannya Kembali Luliang Cuan jadi terkejut Tetapi waktu itu cawan arak telah berpindah tangan Hebat kau, orang si Toan memuji Luliang Cuan Kepandayanmu tidak rendah Toan Cheng cepat dua mengeluarkan kata dua Merendahkan dirilah juga bersikap wajar sekali Tidak memperlihatkan sikap bangga dan sombong Malah dengan rendah hati ia memuji kehebatan tenaga serangan Luliang Cuan Melihat sikap Toan Cheng yang sabar dan ramah tamah Dengan sendirinya lenyap sikap curiga pada diri O.A.Y. Yoksu dan Luliang Cuan Luliang Cuan yang memang memiliki tabiat agak berandalan Tanpa memperdulikan basa-basi Ia telah bertanya, siapa gurunya? Nah, Toan Cheng bimbang mendengar ditanyakan gurunya Akhirnya ia telah menyahuti jujur Guruku itu bisa dipanggil oleh sahabat-sahabat dengan sebutan Hekwan Apa tanda tanya-tanya Luliang Cuan terkejut O.A.Y. Yoksu yang memang belum begitu berpengalaman dalam rimba perselatan Tidak mengetahui siapa itu adanya Hekwan Namun buat Luliang Cuan lain halnya Hekwan, gurumu itu Hekwan tanya Luliang Cuan Seperti tidak mempercayai pendengarannya Toan Cheng membenarkan Hanya itu saja yang ku ketahui Karena menurut guruku ia memang telah lama tidak memiliki nama Dan hanya memergunakan julukan yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya Yaitu Hekwan sekarang ia berada di mana tanya Luliang Cuan lagi Muka Toan Cheng jadi berubah merah Tetapi kemudian dengan suara perlahan ia berkata Sudah cukup lama juga kami guru dan murid berpisah Menurut keterangan yang diberikan Insu Bahwa guruku itu ingin pergi ke daratan Tionggoan Dan lagi Luliang Cuan menghela nafas dalam dua Dan duduk terpekur sambil mengerutkan sepasang alisnya Mulutnya juga menggumam perlahan Aku tidak menyangka bahwa Hekwan masih hidup Oeyeyok Su yang sejak tadi hanya mendengari saja Jadi tertarik Lulo Chiam Puan Siapakah sebenarnya Hekwan itu? Tanya Oeyeyok Su Dialah seorang tokoh sakti yang memiliki kepandayan hebat sekali Aku sendiri belum tentu bisa menandingi kepandainya itu menjelaskan Luli Yang Cuan kemudian Oe Ye Yok Su terkejut Hek Wan merupakan pendekar aneh, kata Luli Yang Cuan lagi Dan kami di daratan Tiong Goan pernah mendengar bahwa ia merupakan seorang jago yang tidak pernah mau memperhatikan kepandainya Kelakuannya juga sangat aneh Tetapi sesungguhnya ilmu silat yang dimilikinya itu bermacam ragam dan aneh sekali Sulit untuk dijajaki sampai berapa tinggi kepandainya yang dimilikinya Oe Ye Yok Su mendengarkan saja Tuan Cheng juga mendengarkan dengan penuh perhatian Karena memang Tuan Hongnya ini sama sekali tidak mengetahui asal-usul gurunya itu Ia hanya mengetahui bahwa Hek Wan memiliki kepandainya yang tinggi dan gurunya itu memang agak aneh sifatnya Sekarang Luli Yang Cuan mengetahui perihal gurunya itu Maka ia ingin mendengar lebih banyak lagi Dan, siapakah sebenarnya nama guruku? Itu, lociampu bertanya Tuan Cheng kemudian Oh, engkau sendiri tampaknya tidak begitu jelas dengan keadaan gurumu kata Luli Yang Cuan Kami sendiri tidak mengetahui nama sebenarnya Kami hanya mengetahui bahwa ia biasa dipanggil sebagai Hek Wan Tentu saja panggilan itu disesuaikan dengan keadaannya Yaitu kulitnya yang hitam dan bentuk mukanya yang mirip Kerat Tuan Cheng tidak marah Memang Hek Wan sendiri pernah menyatakan sendiri perihal namanya itu Dimanakah biasanya guruku itu berdiam tanya Tuan Cheng lagi? Itu pun tidak jelas Karena gerak-geriknya seperti bayangan setan saja Ia tidak memiliki tempat yang tetap dan selalu mengembara Namun bisa muncul dengan tiba-tiba di suatu tempat Maka tidak ada seorang pun di rimba perselatan yang mengetahui di mana Hek Wan berada Dan sulit sekali jika hendak mencari dia Di samping tempatnya yang tidak menentu Juga memang Hek Wan selalu menyamar Sehingga banyak orang dua rimba perselatan yang tidak mengenal wajahnya yang sesungguhnya Dan hanya sering dengar kebesaran namanya saja sebagai tokoh sakti Tuan Cheng menghela nafas Semula ia ingin mengetahui dari Luliang Cuan di mana gurunya biasa menetap Karena ia bermaksud untuk pergi menemuinya Namun mendengar perkataan Luliang Cuan Putuslah harapan Tuan Cheng Sebab gurunya itu sulit diketahui jejaknya Luliang Cuan melihat perubahan wajah Tuan Cheng Ia tertawa sambil tanyanya Sekarang tentu Hek Wan tengah berkeliaran di daerah Tionggoan lagi Tuan Cheng mengangguk Mungkin guru memang memiliki kegemaran merantau dan berkelana Ia tidak betah untuk tinggal terlalu lama di sebuah tempat O.I.Y. Hyok Su telah melihat kepandayan Tuan Cheng tidak rendah Mungkin tidak berada di sebelah bawah kepandayannya Maka ia jadi menyukai juga pemuda yang ramah ini Bagian 29 Si Nenek Cantik Waktu mereka tengah bercakap dua seperti itu dari luar rumah makan terdengar langkah kaki Mereka bertiga menoleh Karena orang yang baru datang itu telah mengetuk meja agak keras Ketika melihat orang yang baru masuk ke dalam ruang rumah penginapan ini O.I.Y. Hyok Su dan Luliang Cuan jadi terkejut Karena itulah seorang wanita yang cantik sekali Tidak lain dari Bong Kim Lian Wanita cabul yang pernah mengganggu O.I.Y. Hyok Su Sedangkan Kim Lian memandang mereka sejenak Kemudian berkata kepada pelayan yang telah menghampirinya Sediakan aku makanan dan tiga kati air teh Lalu kasihapkan sebuah kamar untukku Pelayan itu mengiakan cepat Dan Kim Lian telah duduk di kursi yang terpisah empat meja dengan O.I.Y. Hyok Su Tuan Cheng sendiri heran melihat wanita secantik itu Yang memakai baju yang reboh dengan perhiasan Berkeliaran seorang diri Memang Tai Lian merupakan kerajaan yang aman Namun tetap saja tidak terlepas dari pria dua hidung belang yang biasa mengganggu wanita Rupanya wanita itu memiliki kepandayan yang cukup tinggi Sehingga ia berani berkelana seorang diri Kata Tuan Cheng perlahan pada Luliang Cuan Luliang Cuan tertawa Ia menyahuti Wanita itu wanita cabul Hampir saja saudara kecil si O.I.Y. ini diganggu olehnya Muka O.I.Y. Hyok Su jadi berubah merah Ia malu sekali teringat apa yang pernah dialaminya Tuan Cheng jadi terkejut dan heran Ia bertanya lagi Dia wanita cabul tanda seru kau lihat Apakah ia cukup cantik? Tanya Luliang Cuan Tuan Cheng tidak mengerti maksud pertanyaan Luliang Cuan Ia hanya mengangguk dan mengawasi Luliang Cuan Ya, memang ia sangat cantik Kata Luliang Cuan Aku pun melihat wanita itu memang cantik Tetapi tahukah engkau berapa usianya Tuan Cheng melirik kepada Kim Lian Yang waktu itu juga duduk sambil mengawasi ke arah mereka Mungkin 25 tahun sahut Tuan Cheng kemudian dengan suara yang berlahan Salah tanda seru mungkin belum sampai 25 tahun Salah, salah, lebih dari 25 tahun Atau ia berusia 30 tahun Tetapi wajahnya masih begitu muda dan cantik Tentu usianya belum sampai 30 tahun Kata Tuan Cheng ragu dua Juga lebih dari 30 tahun Tanda seru kata Luliang Cuan Kembali Tuan Cheng jadi haran Tetapi tidak mungkin wanita secantik dan semudah Dia berusia lebih dari 30 tahun Katanya Atau memang ia seorang wanita yang awet muda Benar, mengangguk Luliang Cuan Ia memang seorang wanita yang awet muda Tetapi usianya lebih dari 30 tahun Atau wanita itu telah berusia 40 tahun Tanya Tuan Cheng lagi Juga lebih, lebih dari 40 tahun sahut Luliang Cuan Tuan Cheng jadi tidak mempercayai Ia memandang ragu pada Luliang Cuan Kemudian melirik pada wanita itu lagi Pada Kim Lian Tidak mungkin orang itu berusia lebih dari 30 tahun Katanya seperti menggumam Engkau tidak percaya Tahukah engkau berapa usia sesungguhnya Tuan Cheng menggeleng Hampir 80 tahun selah Oe Yee Yok Su yang ikut bicara Mendengar itu Tuan Cheng jadi haran Hampir 80 tahun tanyanya tidak percaya Ya hampir 80 tahun Ia memang seorang nenek-nenek tua Tuan Cheng tersenyum sambil Menggeleng duakan kepalanya beberapa kali Tidak mungkin, tidak mungkin katanya beberapa kali Mengapa tidak mungkin tanya Luliang Cuan kemudian sambil tertawa Wanita itu cantik selain kulit mukanya belum ada keriput Atau memangnya memakai kedok melihat Tuan Cheng ragu-ragu seperti itu Dan tidak mempercayai keterangannya Luliang Cuan tersenyum lagilah melirik kepada Bong Kim Lian Dilihatnya wanita itu tengah mengawasinya dengan mata mendelik Luliang Cuan tertawa lagi Biar tua-tua dia juga galak sekali Kata Luliang Cuan Kau tidak percaya usianya telah mencapai 80 tahun Tuan Cheng mengangguk Tidak mungkin, ia masih begitu muda dan cantik Potongan tubuhnya saja masih padat dan berisi Kata Tuan Hong Cuan Kau mungkin beranggapan aku berguyon Tetapi engkau sendiri telah dengar bahwa itu dikatakan oleh saudara Oe Yee ini Ia yang hampir menjadi korban wanita cabul itu Saudara Oe Yee ini yang mengetahui dengan pasti usia wanita itu Memang hampir 80 tahun bagai renana itu bisa terjadi Berusia hampir 80 tahun Tetapi memiliki wajah yang begitu cantik dan tubuh yang begitu padat Berisi tanya Tuan Cheng sambil mengawasi Luliang Cuan dan Oe Yee Yok Su Bergantian dengan tatapan matel Tidak percaya Justru ia melatih semacam ilmu Melatih semacam ilmu untuk awet muda Tanya Tuan Cheng Luliang Cuan mengangguk Ya, ia melatih semacam ilmu Ilmu untuk awet muda Yaitu ilmu In Yang Hun menjelaskan tokoh sakti silu itu Kepandaian silatnya juga tinggi sekali Hampir berimbang dengan kepandaian ku Tetapi yang celaka lagi Nenek tua itu yang berparas cantik Memiliki akal yang licik Dan selalu melakukan kelicikan dua dan kecurangan dengan tipu muslihatnya Aku sendiri nyaris menjadi korban kecabulannya menjelaskan Oe Yee Yok Su Tuan Cheng benar dua tidak bisa mempercayai keterangan yang diberikan oleh Oe Yee Yok Su dan Luliang Cuan Bagaimana ia bisa mempercayainya Sedangkan wanita itu cantik sekali dan masih muda Paling tidak usianya belum sampai 25 tahun Namun walaupun begitu Tuan Cheng tidak bisa tidak mempercayai keterangan Luliang Cuan dan Oe Yee Yok Su Karena kedua orang itu tampaknya bersungguh dua Lalu, semacam ilmu apakah Im Yang Hun itu tanya Tuan Cheng kemudian Ilmu itu jahat dan sesat Ia membutuhkan banyak sekali sari keperjakaan pemuda Untuk membuat dirinya awet mudahem Jika demikian wanita itu seorang wanita yang jahat Tetapi wanita yang cabul itu selalu mencari korbannya Tidak sembarangan kata Luliang Cuan lagi Apa maksud lociampu tanya Tuan Cheng Yang tertarik ingin mengetahui Korban dua yang dikehendakinya bukan manusia biasa Tetapi justru seorang pemuda perjaka yang telah memiliki Sinkang Semakin tinggi Sinkang yang dimilikinya Maka sari keperjakaan yang diperolehnya itu akan membuat ia bertambah muda saja Dengan awet muda begitu Ia selalu mempergunakan sari keperjakaan pemuda dua yang telah menjadi korbannya Justru ia sangat setuju sekali adik si OEY ini Untuk dijadikan korban Bukankah saudara OEY ini memiliki Sinkang yang cukup tinggi Maka nilai saudara OEY ini 10 kali lipat dari pemuda biasa Itulah sebabnya Mati duaan wanita cabul itu telah menguntit kami Ia terus juga mengikuti kami Tanda seru Tuan Cheng menghela nafas Aku tidak menyangka ada wanita cabul seperti dia Sungguh tanda seru kata Tuan Cheng kemudian sambil memperlihatkan wajah muram Ya, justru itu Aku sendiri tidak menyukainya kata OEY YOKSU Hanya untuk membunuhnya Sulit juga Sebab ia memiliki kepandayan yang tinggi Selama hidupnya yang 80 tahun itu Ia telah melatih diri cukup lama Maka dari itu tidak mengherankan kepandayannya juga sangat tinggi Al Lul yang cuan mengangguk Benar apa yang dikatakan oleh saudara OEY itu Yang penting kita harus dapat menjaga diri dari gangguannya Dan juga jika memang wanita itu terlalu ganas Terpaksa kita harus berusaha merubuhkannya Setidak duanya memunahkan kepandayan yang telah dimilikinya Tanda petik Waktu itu Kim Lian telah batuk dua beberapa kali Malah kemudian terdengar dia menggumam perlahan Hem, anak muda yang baik Hanya sayangnya bercampur gaul dengan tua bangka itu Seperti monyet itu tanda seru Dan setelah menggumam begitu Wanita tersebut mulai bersantap lagi Sedangkan Lul yang cuan jadi mendongkol Bukan main mendengar perkataan Kim Lian Orang tua ini tahu yang dimaksudkan Kim Lian dengan sebutan tua bangka Seperti monyet itu adalah dirinya sendiri Muka Lul yang cuan jadi berubah merah karena gusar Tetapi OEY yoksu telah berbisik padanya Kita lihat saja apa yang hendak dilakukannya Tanda seru Lul yang cuan mengangguk Toan Cheng tersenyum juga Lucu juga urusan yang dihadapinya ini Wanita itu menurut keterangan kedua sahabat barunya Ini adalah seorang wanita cabul yang memiliki sifat sesat Baiklah, sekarang kita lebih baik tak membicarakan urusan wanita cabul itu Kita bicarakan soal-soal lainnya saja Lul yang cuan setuju Mereka segera bercakap dua dengan asik Malah Toan Cheng sebagai raja dari kerajaan Tai Lian Mengetahui jelas keadaan di daerah tersebut Itulah sebabnya ia bisa bercerita banyak mengenai keadaan kerajaan Tai Lian ini OEY yoksu dan Lul yang cuan jadi senang mendengarkannya Karena mereka memang merasa asing di kerajaan ini Kerajaan di selatan Bahkan OEY yoksu telah menanyakan Apakah di Tai Lian ini terdapat jago-jago yang memiliki kepandayan yang tinggi Toan Hongya menjelaskan bahwa jago-jago yang memiliki kepandayan tinggi Di mana saja tentu terdapat Hanya sampai berapa tinggi mereka itu Masing dua tidak bisa ditentukan Dan menurut Toan Hongya Di Tai Lian memang terdapat cukup banyak jago-jago silat Namun mereka umumnya memiliki ilmu silat yang aneh sekali Berbeda dengan kepandayan silat dari jago-jago di daratan Tionggoan Waktu itu rupanya Bong Kim Lian telah selesai makan Ia segera meninggalkan mejanya untuk menuju ke kamarnya Waktu lewat di dekat meja OEY yoksu Wanita cantik ini melirik OEY yoksu sambil melontarkan senyumnya Dan juga kemudian melirik kepada Toan Cheng Malah Bong Kim Lian telah menganggukan kepalanya sambil tersenyum manis Toan Cheng mengawasi dengan sorot metel Tidak menyukai wanita itu Karena ia telah mendengar keburukan wanita tersebut Dari OEY yoksu dan Luliang Chuan Setelah wanita itu lenyap dalam kamarnya Toan Cheng berkata Baiklah, aku pamitan dulu Besok aku akan mengunjungi kalian lagi Untuk bercakap dua tanda seru dan Toan Cheng telah berdiri dari duduknya Memberi hormat kepada kedua sahabatnya tersebut OEY yoksu dan Luliang Chuan berdua masih meneruskan makan minum mereka Sampai akhirnya mereka pun kembali ke dalam kamar mereka Tetapi di dalam kamar Luliang Chuan berkata dengan suara yang perlahan Tampaknya wanita cabul itu masih berat hendak melepaskanmu Ia masih terus membuntuti kita Maka kau harus hati-hati OEY yoksu mengangguk Dia merinding bulu tengkuknya ketika teringat beberapa saat yang lalu Nyaris ia menjadi korban dari kecabulan wanita itu Di saat itu, Luliang Chuan telah tertawa Aku sendiri sebagai situa bangka seperti monyet Yang disebut oleh wanita cabul itu Ia sama sekali tidak tertarik padaku Maka dari itu, aku boleh tenang dua untuk tidur Karena jelas ia sama sekali tidak berselera padaku Mendengar gurau Luliang Chuan OEY yoksu tertawa masamlah tahu dirinya yang disindir Sedangkan Luliang Chuan telah melanjutkan perkataannya lagi Dan hanya engkau yang harus berhati-hati dan tidak boleh tidur terlalu lelap Karena sekali saja engkau lengah dan terjatuh di tangan wanita cabul itu Sulit engkau meloloskan diri lagi Peristiwa yang lalu telah menjadi pengalaman wanita cabul itu Jelas ia akan mempergunakan tipu muslihat yang lebih masak dan terperinci Serta teratur baik Maka dari itu, engkau jangan sekali dua terjatuh di tangannya Aku tentu tidak bisa menolongi engkau lagi Tanda seru setelah berkata begitu Luliang Chuan tertawa sambil merebahkan tubuhnya di pembaringan OEY yoksu sendiri jadi merasa tidak enak Tidak tahu dengan munculnya bongkim lian di tai lia ini juga Hanyalah untuk membuntuti dirinya Hal itu membuat bulu tengkuk OEY yoksu jadi merinding Hati pemuda itu jadi tenang Karena OEY yoksu menyadarinya bahwa ia harus berlaku hati dua Keesokan harinya, kembali Toan Cheng Telah mengunjungi mereka Begitulah hubungan mereka bertiga telah terjalin dengan baik Sedangkan selama itu bongkim lian tidak melakukan sesuatulah Seperti membayangi OEY yoksu saja Diperlakukan seperti itu, justru OEY yoksu jadi tambah tidak tenang Bongkim lian tidak melakukan suatu tindakan apapun juga Maka mereka pun tidak memiliki alasan untuk ribut dengan wanita cabul itu Tetapi dengan dibuntuti terus oleh wanita cabul seperti itu Telah membuat OEY yoksu selalu dikejar Perasaan ngeri dan takut Tidak jarang ia jadi merinding sendirinya Memang OEY yoksu memiliki kepandayan yang tinggi Tetapi wanita itu juga memiliki kepandayan yang pasti tidak rendah Terutama sekali justru wanita cabul itu tidak segan dua Untuk mempergunakan tipu daya yang sesat dan jahat Maka kewaspadaan memang diperlukan sekali Karena OEY yoksu tidak mau kalau sampai dirinya jatuh di tangan wanita cabul itu Sedangkan Toan Chang yang tidak mengetahui urusan itu keseluruhannya Hanya menertawakan sikap OEY yoksu yang terlalu teliti dan berwaspadat tertadap wanita itu Jika memang saudara OEY tidak menyukainya dan tidak melayani sikapnya itu Tentu wanita cabul itu tidak bisa memaksamu kata Toan Chang Memang seharusnya begitu Tetapi saudara Toan tidak mengetahui bahwa wanita cabul itu memiliki kepandayan yang tinggi Tampaknya ia juga tidak akan puas jika keinginannya belum lagi tercapai Maka selama ia masih membuntuti aku Jelas hal itu akan membuat aku tidak tenang Toan Chang mengajak kedua sahabatnya ini bercakap dua perihal lainnya Dan yang menjadi perhatian Toan Chang justru adalah cerita Luliang Chuan Mengenai perkembangan dunia persilatan di daerah Tionggoan Menceritakan perihal hal tokoh-tokoh rimba persilatan di daerah Tionggoan Yang memang banyak jumlahnya Sedangkan Toan Chang sendiri telah menceritakan keadaan dan kehidupan Para jago-jago silat di Tai Liyue Hanya sekedar untuk dijadikan pertimbangan dan perbandingan Namun setelah banyak juga mendengar cerita Luliang Chuan Maka Toan Chang segera memperoleh kenyataan banyak sekali urusan Di dalam rimba persilatan yang tidak diketahuinya Malah dengan mendengar perihal kehidupan tokoh-tokoh sakti di daerah Tionggoan Membuat Toan Chang menyadari bahwa di daerah Tionggoan Memang terdapat banyak sekali orang berilmu Terutama Toan Chang melihat Luliang Chuan sendiri memiliki kepandayan yang tinggi Dan Oey Yewak Su walaupun berusia masih muda Toh ia telah memiliki kepandayan yang tinggi juga Begitulah mereka selalu bercakap dua mengenai keadaan di persilatan Karena memang sejak kecil Toan Hongnya ini senang sekali pada urusan silat Dan tertarik setiap kali mendengar cerita perihal jago-jago rimba persilatan Luliang Chuan selama beberapa hari Telah memperhatikan keadaan Toan Chang Lah melihat usia Toan Chang masih muda Toh kepandayannya telah tinggi sekali Maka jika memang Toan Chang memperoleh bimbingan yang lebih jauh Tentu ia akan memiliki kepandayan yang lebih hebat lagi Di samping itu yang menarik perhatian Luliang Chuan adalah sikap Toan Chang yang tampaknya ramah Namun di sinar matanya terlihat sikapnya yang agung Setidaknya Toan Chang bukan pemuda biasa Empat hari Oey Yewak Su dan Luliang Chuan berdiam di Thailie Dan Toan Chang telah menjanjikan mereka Di hari dua berikutnya ia akan mengajak Oey Yewak Su dan Luliang Chuan untuk mengelilingi Thailie Guna mengenal daerah Thailie lebih dalam